Isu soal bangkar 900 miliar rupiah milik Irjen Verdi Sambo terus dipantah oleh pihak kepolisian. Namun ada setidaknya dua sosok yang kemudian membenarkan soal adanya bangkar 900 miliar rupiah tersebut. Mereka bahkan mengatakan menerima informasi soal bangkar itu dari intelijen. Kadipumas Polri Irjen Pol Deddy Prasetyo mengatakan tak ada bangkar di rumah Verdi Sambo seperti apa yang ramai dibicarakan. Deddy mengatakan tim sus memang melakukan pengledahan di rumah Irjen Verdi Sambo. Namun tak ditemukan bangkar tersebut di antara barang bukti yang telah disita. Pernyataan berbeda justru disampaikan dan menyebut bahwa memang ada bangkar 900 miliar rupiah di rumah Irjen Verdi Sambo. Di antaranya adalah pernyataan yang disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simancuntan. Kamarudin mengatakan ada informasi dari intelijen yang membenarkan soal bangkar itu. Kamarudin mengaku menerima informasi dari intelijen sejak awal kasus membunuhan pada Brigadir J bergulir. Kamarudin bahkan dapat memastikan bahwa informasi tersebut hampir 99% akurat. Kamarudin menegaskan intelijen yang membocorkan soal bangkar itu masih aktif hingga saat ini dan merupakan perwira aktif korps bayangkara berpangkat komisaris besar polisi. Bahkan ada juga seorang intelijen yang merupakan purnawirawan polisi berpangkat jenderal yang bekerja di BIN. Informasi soal bangkar tersebut bahkan secara detail menunjukkan lokasi bangkar uang itu berada. Senada dengan Kamarudin, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto juga membenarkan temuan uang di rumah Irjen Verdi Sambo. Namun Albertus tak mengetahui berapa jumlah pasti uang tersebut. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!